Andi Nando, Dilbe Ajah, Cover Channel, User024, Jeff, Ajis ID, UUA Group, Bang Mus, Jack Aska, Rizki Wahyudi, Andika Afriandi, Mokhtar Solisa, dan semua teman-teman dimanapun kalian berada, gue ucapin selamat datang kembali di Mr. Film. Alur cerita film kali ini membahas sebuah urban legend yang cukup terkenal dan ditakuti di Jepang. Sebuah cerita tentang Kuchisake Onna, seorang wanita cantik yang mulutnya tersobek dari bibir sampai ke telinganya. Buat teman-teman yang baru kali ini nemuin channel ini, gue ucapin salam kenal. Selesai nontonin video ini, silahkan kalian kepo-kepoin juga video alur cerita Mr. Film yang lainnya. Sebelum videonya kita mulai, gue sebagai narator wajib ngasih tau ke teman-teman semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Yang mau ngasih support ke gue, kalian bisa pencet tombol terima kasih. Tapi, kalau kalian gak punya masalah dengan spoiler, yuk mari kita mulai. Cerita pada film ini berlatar di Jepang tahun 1978, di mana Jepang pada saat itu dihebohkan oleh kasus penculikan anak-anak sekolah yang terjadi di mana-mana. Saking maraknya penculikan yang terjadi pada saat itu, membuat pihak sekolah terpaksa memerintahkan para gurunya untuk mengawal pulang murid-muridnya yang berjalan kaki dan tidak dijemput sama orang tuanya ketika pulang bersekolah. Pada suatu hari, seorang murid yang bernama Mika menolak dijemput sama ibunya. Dia lebih memilih pulang dengan berjalan kaki, ditemani sama ibu gurunya. Tentu saja itu semua dilakukan oleh Mika bukanlah tanpa sebuah alasan yang jelas. Ketika Mika membuka maskernya, barulah ibu gurunya itu menyadari kalau Mika ternyata telah dianiaya sama ibunya sendiri. Sekujur tubuhnya juga tampak lebam dan membiru. Mika kemudian bilang kalau dia sangat membenci ibunya. Mendengar perkataan Mika itu, Yamashita pun langsung membentaknya. Sambil menangis, Mika berlari meninggalkan gurunya. Namun, tiba-tiba saja. Yamashita jatuh terduduk diam dan membatu, menyaksikan Mika, diculik sama Kuchisake Onna. Saking takutnya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Yamashita segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Namun, sepertinya polisi meragukan kesaksian Yamashita. Karena dia bilang penculiknya adalah Kuchisake Onna. Pada malam hari itu, ketika Yamashita tertidur, dia mimpi putrinya diculik sama Kuchisake Onna. Sekolah pun kini terpaksa harus meliburkan murid-muridnya. Yamashita menerima skorsing dari kepala sekolah. Karena sebagai seorang wali kelas, dia dinilai tidak mampu menjaga anak muridnya. Tiba-tiba saja, seorang guru laki-laki yang bernama Matsusaki mengajak Yamashita berbicara empat mata. Matsusaki nunjukin sebuah foto kepada Yamashita. Dan Yamashita sontak terkejut sebab wanita di foto itu adalah perempuan yang telah menculik anak muridnya. Tiba-tiba saja Matsusaki mendengar suara bisikan di telinganya. Dia langsung berlari masuk ke dalam mobil dan bergegas menuju ke rumah salah satu muridnya. Setiap kali sebelum terjadi sebuah kasus penculikan, Matsusaki selalu mendengar suara bisikan di telinganya. Dan ketika mereka berdua sampai di rumah murid Matsusaki, ternyata benar saja dugaannya. Tiba-tiba saja Kuchisake Onna melepaskan anak kecil itu. Dan di saat itulah Matsusaki seolah-olah terhipnotis, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Berulang kali, Kuchisake Onna bertanya kepada Matsusaki, apakah wajahnya terlihat cantik? Namun, Matsusaki hanya terdiam membatu, sehingga membuat Kuchisake Onna menyerangnya. Melihat nyawarekannya terancam bahaya, Yamashita pun segera mencoba menolongnya. Dia mengambil sebilah pisau dapur dan menikamkannya berulang kali ke tubuh Kuchisake Onna. Alhasil sang monster pun langsung robo di tempat. Namun, tiba-tiba saja, Kuchisake Onna berubah menjadi seorang manusia. Di saat itulah Yamashita menyadari kalau dia baru saja membunuh seorang wanita tak bersalah. Karena Yamashita telah menyelamatkan nyawanya, Matsusaki pun akhirnya berterus terang. Kalau Kuchisake Onna sebenarnya adalah ibunya. Namanya adalah Taiko Matsusaki. Semasa kecilnya, dia dan kedua orang saudaranya sering dianiaya oleh ibunya sendiri. Ibunya melakukan itu karena tubuhnya dirasuki oleh roh jahat. Pada awalnya, Matsusaki sempat merasa ragu. Namun setelah berhadapan langsung dengan sang monster, kini dirinya merasa yakin kalau Kuchisake Onna adalah ibunya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Taiko mengumpulkan anak-anak yang diculiknya, menyembunyikan mereka di sebuah ruangan bawah tanah. Taiko merobek mulut salah satu anak perempuan itu dan kemudian membunuh anak laki-laki yang ada di sebelahnya. Pada sore hari itu, seorang kakek-kakek yang baru saja pulang berbelanja bersama cucunya menemukan mayat anak laki-laki tersebut tergeletak di halaman parkiran mobil. Pada malam yang sama, salah satu orang tua murid menemukan anaknya dalam kondisi mulut tersobek duduk seorang diri bersimbah darah di taman. Ibunya Mika ngunjungin satu persatu rumah teman-teman anaknya demi untuk mencari informasi mengenai Taiko. Salah satu teman anaknya kemudian bilang kalau dia tahu di mana Taiko menyembunyikan anak-anak itu. Taiko menyembunyikan semua anak-anak yang diculiknya di sebuah rumah beratap merah yang letaknya ada di atas bukit. Di saat yang bersamaan, Matsusaki dan Yamashita ternyata juga sedang menuju ke sana. Rumah beratap merah yang ada di atas bukit itu ternyata adalah rumah masa kecilnya Matsusaki, tempat di mana dulu ibunya tinggal. Meskipun merasa takut, namun mereka berdua memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam rumah itu. Rumah tersebut tampak terbengkalai. Terlihat jejak darah di lantainya. Tepat di depan sebuah pintu, sebuah pisau tergeletak di atas lantai. Ketika Matsusaki mengambilnya, tiba-tiba saja sebuah memori yang sudah lama terlupakan kembali berputar di benaknya. Dulu, ketika dia masih kecil, hampir setiap hari ibunya selalu memukulinya. Namun itu bukanlah kemauan ibunya. Ibunya melakukan itu karena dirasuki oleh roh jahat. Pada suatu hari ketika ibunya tersadar, ibunya itu mengambil sebilah pisau dan menyuruh Matsusaki memenggal kepalanya. Ibunya sudah tidak sanggup lagi hidup dalam keadaan seperti itu. Ibunya memohon dan terus memohon supaya Matsusaki mau melakukannya sebelum roh jahat itu kembali merasuk ke dalam badannya. Tidak lama kemudian, ibunya pun kembali kerasukan. Dia mencoba untuk membunuh Matsusaki. Ketika Matsusaki mengayunkan pisau itu untuk menebas leher ibunya, ternyata bidikannya meleset. Wajah ibunya itu sobek dari mulut sampai ke telinganya. Karena ibunya belum mati, Matsusaki kemudian menikamkan pisau itu berkali-kali ke badan ibunya sampai ibunya tumbang dan tewas bersimbah darah. Melihat kondisi wajah ibunya yang sangat mengerikan itu tersobek dari mulut sampai ke telinga. Matsusaki kemudian mengambil sebuah masker untuk menutupi wajah ibunya. Mayat ibunya itu kemudian disembunyikannya di dalam lemari. Dan pintu yang ada di hadapan mereka ini adalah tempat di mana Matsusaki menyembunyikan mayat ibunya. Ketika pintu itu dibuka, ternyata ada sebuah ruangan di dalamnya. Tempat di mana Taiko menyembunyikan Mika dan semua anak-anak yang telah diculiknya. Terlihat dua buah mayat yang sudah mengering tergeletak di atas lantai ruangan itu. Kedua mayat ini adalah saudara kandungnya Matsusaki yang tewas dibunuh oleh ibu mereka beberapa puluh tahun yang lalu. Matsusaki dan Yamashita pun segera membawa Mika keluar dari tempat itu. Namun, Taiko langsung muncul dan menyerang mereka. Taiko menikam perutnya Matsusaki dan kemudian memotong urat pergelangan kakinya dengan menggunakan gunting. Berkat informasi yang dia dapatkan dari teman anaknya, ibunya Mika akhirnya berhasil menemukan rumahnya Taiko. Ketika dia masuk ke dalam rumah, dia sangat terkejut melihat lantai rumah itu dipenuhi dengan jejak darah. Yamashita baru saja tersadar dari pingsannya. Dia mengambil pisau yang tergeletak di lantai dan kemudian segera menolong ibunya Mika yang ditikam sama Taiko karena mencoba untuk melindungi anaknya. Yamashita menghujamkan pisau itu ke punggungnya Taiko dan Taiko pun langsung tewas dalam seketika. Matsusaki yang sudah terluka parah berusaha menyeret badannya mendekati Taiko. Dia harus memenggal kepalanya. Kalau enggak, Taiko bakalan hidup kembali dengan cara merasuki badan perempuan lain. Namun, ternyata sudah terlambat. Taiko sudah kembali lagi dan merasuk ke dalam tubuh ibunya Mika. Matsusaki pun segera memeluk kakinya Taiko dan berteriak menyuruh Yamashita membawa Mika keluar dari tempat itu. meskipun dirinya sudah hampir mati karena ditikam berulang kali sama Taiko pakai gunting. Namun pada akhirnya Matsusaki berhasil membunuh Taiko dengan cara menikamkan pisau ke lehernya. Matsusaki kemudian memenggal kepalanya Taiko. Beberapa hari kemudian, Yamashita akhirnya diizinkan oleh suaminya untuk bertemu dengan anaknya. Yamashita meminta maaf kepada anaknya karena selama ini dia sudah bersikap kasar kepadanya. Namun tiba-tiba saja Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!